Intro Pemirsa saat ini saya tengah berada di lapangan Itamapolda Jambi dimana saat ini sedang berlangsung apel gelar pasukan operasi Lilin Siginjai 2017 yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Brigjenpol Priyo Widianto berikut liputannya Kepolisian daerah Jambi melaksanakan apel gelar pasukan operasi Lilin Siginjai 2017 dalam rangka pengamaran Natal dan Tahun Baru 2017 Operasi akan dimulai pada tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan 1 Januari 2018 Kapolda Jambi Brigjenpol Priyo Widianto langsung bertindak sebagai pemimpin apel Selain personel kepolisian, apel gelar pasukan operasi Lilin Siginjai 2017 juga diikuti prajuri TNI dan instansi terkait lainnya Dalam apel gelar pasukan tersebut juga dilakukan pemeriksaan kesiapan pasukan dan peralatan yang akan digunakan Apel gelar pasukan di lapangan Itamapolda Jambi tersebut juga dihadiri Gubernur Jambi beserta unsur Forkompimda Provinsi Jambi Beneran, tapi keseluruhan yang kita libatkan lebih kurang 5.000 Kemudian juga dari unsur TNI kita juga dibantu dengan instansi terkait lainnya Sejumlah di pasukan itu juga Untuk daerah-daerah rawan ada tidak apa? Jadi di titik mana? Jadi memang pada prinsipnya seluruh jalur jalan yang ada di Provinsi Jambi ini akan kita lakukan pengamanan Oleh karena itu kita siapkan pos-pos pengamanan yang ada di jalur-jalur dan itu menjadi tanggung jawab dari masing-masing kores yang menentukan titik mana yang perlu ditempatkan pos-pos pengamanan untuk mengamankan arus penyudik Sejak beberapa waktu yang lalu kita Densus 88 melakukan penangkapan beberapa pelaku teroris di Jambi memang kita sudah perlindahkan kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan kesehatan siagaan termasuk juga pada pelaksanaan kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru ya tidak hanya kita melaksanakan pengamanan di tempat-tempat ibadah tapi markas-markas kepolisian yang ada juga kita lakukan pengamanan Perubahan pola seperti apa yang dilakukan melihat eskalasi gangguan kaktifas yang meningkat saat ini? Kalau kita lihat memang sasaran dari pelaku teloris ini adalah markas-markas dan anggota polisi yang melaksanakan pengamanan Oleh karena itu kita sudah berikan arahan kepada seluruh jajaran termasuk anggota polisi yang akan melaksanakan pengamanan untuk tetap meningkat kekuasa keadaan Tidak ada anggota yang bergerak sendiri minimal dua bisa saling mengawasi dan bisa saling membantu mengamankan pengamanan masing-masing Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari lapangan hitam Apolda Jambi Saya Silvia Karolin, Juru Kamera Ria Agustin melaporkan Salam Triberata Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.